Baik ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar praktek membuat stimulus dalam analisis konjoin ya jadi disini saya punya 4 buah atribut yaitu waktu, biaya, metode pelayanan dengan penyerahan produk hasil dimana atribut waktu levelnya ada 3 yakni diselesaikan 1 hari, 2 hari, atau lebih dari sama dengan 3 hari sedangkan biayanya 50 ribu, 100 ribu, 200 ribu metode pelayanannya ada 2 levelnya ya loket, atau offline, aplikasi, atau online penyerahan produk hasilnya dihantarkan ke pemohon atau delivery service yang kedua diambil sendiri di loket oke ya, sekarang kita buat stimulusnya dengan menggunakan SPSS oke ya, langkah pertama kita pilih data ya kita pilih orthogonal design ya, saya ulang pilih data lalu pilih orthogonal design lalu pilih generate oke ya faktor name ini adalah nama faktornya ya, tadi atribut-atributnya ya kita lihat atribut yang pertama adalah waktu oke jadi kita buat disini waktu faktor label lengkap boleh ya waktu penyelesaian pelayanan kita add ya kita buat dahulu faktor-faktornya faktor yang kedua adalah biaya oke biaya biaya faktor labelnya biaya pelayanan gitu ya faktor yang ketiga kita bikin metode ya metode pelayanan oke, metode disini adalah metode pelayanan pilih add kemudian faktor keempat adalah penyerahan produk hasil ya penyerahan produk hasil atau disingkat aja lah ya penyerahan disininya penyerahan produk hasil oke sekarang kita isi levelnya ya untuk waktu kita define valuesnya ada berapa kita lihat disini ada tiga ya satu hari dua hari tiga hari lebih dari sama dengan tiga hari oke oke ini saya kopas aja biar gampang nah disini value satu satu hari dua dua hari tiga lebih dari sama dengan tiga hari continue oke sekarang biaya kita define kita lihat biaya yang pertama Rp50.000 kedua Rp100.000 yang ketiga Rp200.000 satu tadi adalah Rp50.000 singkat aja lah ya kedua Rp100.000 yang ketiga Rp200.000 oke sekarang metode ya metode ada dua tadi ya kita lihat metode yang pertama loket atau offline yang kedua adalah aplikasi atau online oke oke ya continue masih ada satu lagi penyerahan produk hasil kita define yang ke satu adalah dihantarkan ke pemohon yang kedua diambil sendiri ya diambil sendiri di loket alright continue oke sekarang ini kita bikin filenya ya create new data file ini saya simpan di d ya analysis conjoin ini produknya pengecekan ya taruh sini diberi nama stimulus stimulus pengecekan terus stimulus check gitu aja ya stimulus check ini gak boleh lupa ya nanti nama filenya untuk dimasukkan dalam sintaksnya nanti ya stimulus check gitu aja save kita langsung oke alright a plan is successfully generated with nine cards jadi kita sudah ada sembilan ya opsi kita lihat ini l nya kebanyakan saya benerin dulu nah tadi saya taruh disini ngecekan sekarang sudah ada file namanya stimulus check kita lihat oke ya ini oke waktu biaya metode penyerahan ya ini kalau kita klik seperti ini ya ini adalah kombinasi ya jadi ada sembilan sembilan opsi yang pertama lebih dari sampai tiga hari ya seratus ribu metodenya loket ya metode pelayanannya melalui loket atau offline dan nanti produknya kalau sudah jadi dihantarkan ke pemohon kemudian opsi kedua waktu pelayanannya tiga hari biayanya 200 ribu metode pelayanan melalui loket penyerahannya diambil sini di loket dan seterusnya ya ini tidak ada opsi yang sama ya jadi disini responden nanti memberikan skor ya tingkat kepentingannya atau tingkat kesukaan dia akan opsi ini jadi kalau misalnya saya sangat sensitif di biaya ya saya punya pilihan yang termurah adalah yang 50 ribu dua hari kemudian ada juga 50 ribu satu hari ada juga 50 ribu yang tiga hari dengan kombinasi yang lainnya apakah dia bisa melalui aplikasi atau kalau dia loket atau produknya sudah jadi diambil sendiri atau dihantarkan ke pemohon atau dihantarkan ke alamat saya seperti itu ya ini nanti stimulus ini akan kita gunakan atau kita masukkan dalam sintaks ketika akan melakukan analisis conjoin ya oke sementara tahap pertama itu bagi teman-teman yang mau belajar analisis conjoin yang pertama adalah kita siapkan terlebih dahulu stimulusnya ya setelah itu nanti filenya kita masukkan ke dalam sini oke ya atau kita buat dimasukkan ya kita buat file datanya disesuaikan dengan stimulus yang sudah kita buat oke kita lanjut di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati